Pemirsa Kota Pohon Tianak masuk 10 besar kota terendah inflasi se-Indonesia. Dengan angka 2,05 persen, Kota Pohon Tianak menduduki peringkat ke-8. PJ Wali Kota Pohon Tianak, Anisofian, mengapresiasi kinerja seluruh pihak, mulai dari tim pengendalian inflasi daerah, tim Satgas Pangan, dan jajaran pemerintah Kota Pohon Tianak yang telah berhasil mengendalikan inflasi di Kota Pohon Tianak. Pihaknya bersama, TPI di Kota Pohon Tianak telah merancang roadmap pengendalian inflasi yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, langkah strategis telah dilakukan oleh Pemkot Pohon Tianak bersama pihak terkait, mulai dari operasi pasar, penyerahan bantuan beras cadangan pangan, melakukan monitoring secara berkala terhadap stok dan harga komoditas pangan di pasar, maupun distributor serta upaya lainnya. Langkah itu dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan harga pangan di Kota Pohon Tianak. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya beras premium, kedua impor, cabai rawit, hijau, minyak goreng premium, telur ayam ras, bawang putih, kacang tanah, dan udang segar. Namun ada beberapa komoditas yang juga turun harganya, seperti cabai keriting, cabai besar, cabai rawit merah, bawang merah, daging ayam ras, ikan kembung, ikan tongkol hitam, bawang bombay, sawi hijau, timun, dan kangkung. Meskipun demikian, secara keseluruhan inflasi di Kota Pohon Tianak masih terkendali. Ketersediaan stok beras aman meskipun harga beras juga mengalami kenaikan. Pemerintah Kota Pohon Tianak terus berkomitmen mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat dengan sinergi antara berbagai instansi terkait dan diharapkan penyelesaian masalah inflasi dan ketersediaan pangan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih telah menonton!